Beralih ke informasi lainnya, satu jenazah tenaga kerja wanita ilegal asal Kabupaten Aceh-Tamiang, Provinsi Aceh yang tenggelam di perairan Laut Malaysia dipulangkan dengan menggunakan penerbangan pesawat Garuda Indonesia melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang, Aceh Besar, Rabu Malam. Satu orang TKW ilegal asal Kabupaten Aceh-Tamiang, Provinsi Aceh diketahui meninggal dunia di perairan Laut Malaysia karena kapal yang ia tumpangi tenggelam saat dalam perjalanan dari Pulau Batam, Tujuan Malaysia pada Sabtu lalu. TKW asal Kabupaten Aceh-Tamiang teridentifikasi bernama Megawati yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada hari Senin bersama enam TKI dari berbagai daerah lainnya yang berangkat melalui agen menggunakan jalur ilegal dari Pulau Batam, Tujuan Malaysia. Petugas Dinas Sosial Provinsi Aceh bersama Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BV3 TKI, menyambut kedatangan jenazah Megawati dari Bandara Sultan Iskandar Muda untuk diantarkan langsung kepada keluarga almarhum di Kabupaten Aceh-Tamiang dengan menggunakan ambulan. Yang sudah teridentifikasi, satu diantaranya berasal dari Aceh-Tamiang dengan nama Megawati. Namun sampai tanggal 30 Juli kemarin sudah ditemukan mayat enam orang. Cuma yang teridentifikasi lagi dari satu yang dari Aceh. Megawati, 35 tahun, warga Dursun Titi Baru, Kampung Matang Tepah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh-Tamiang itu, status janda, almarhum meninggalkan tiga orang anak yang masih kecil.